Hai co-friend, disini diberitahu bahwa A tambah B tambah C itu 2P. Lalu kemudian yang kita cari adalah nilai dari cos P per 2 min A per tan setengah dari B tambah C. Kita lihat dulu, karena A tambah B tambah C itu sama dengan 2P, artinya B tambah C itu sama dengan 2P min A. Jadi kita boleh ganti ke sini, jadinya cos P per 2 min A per tan setengah dari 2P min A. Kita dapatkan bentuknya seperti ini, lalu kemudian kita lihat ini P per 2. P per 2 itu 90 derajat, karena P itu adalah sama dengan 180 derajat, ini untuk sudut ya. Jadi satuan P itu adalah dalam radian, kalau radian untuk sudut itu tidak kita tulis radian. Jadi kita hanya tulis seperti itu, sementara kalau derajat kita pakai bentuk bulatan yang diatasnya, itu artinya derajat. Jadi disini kalau kita punya P per 2, berarti P per 2 itu sama dengan 90 derajat. Berarti kita punya bentuk disini 90 derajat min A. 90 derajat min A itu berarti letaknya di kuadran 1. Bentuk di kuadran 1, tapi karena dia pakai 90 derajat, cos akan berubah jadi sin. Lalu karena kuadran 1, nilai cos tetap positif, berarti jadinya sin A. Lalu yang di bawah, kita punya bentuk tan, ini setengahnya kalau kita kali masuk jadinya tinggal P min setengah A. Berarti kita akan dapatkan disini kalau kita pakai P, P itu berarti 180 derajat. Berarti ini bentuk 180 derajat min setengah A. Kalau kita pakai 180 derajat min, itu berarti letaknya di kuadran 2. Di kuadran 2, nilai tangan negatif. Jadi ini sama saja dengan sin A per minus tan, karena kita pakainya 180 derajat, tan ya tetap tan. Kalau kita pakai bentuk 90 derajat atau 270 derajat baru berubah, tan akan berubah jadi kotangan. Seperti tadi, cos berubah jadi sin. Tapi karena ini 180 derajat tidak berubah, berarti ini jadinya tan setengah A. Jangan lupa minusnya. Kita dapatkan bentuknya seperti ini. Lalu kemudian, bentuk sin A itu bisa kita buka. Jadi kita akan samakan sudutnya dengan yang bawah. Caranya adalah kalau kita punya bentuk sin X, ini 2X, itu sama dengan 2 sin X, cos X. Ini adalah bentuk sudut terangkap. Jadi kalau misalnya kita punya sin X, itu sama saja dengan 2 sin, sudutnya jadi setengahnya. Setengah X, cos setengah X. Lalu kemudian kita juga harus tahu kalau nilai tangan itu adalah sama dengan sin per cos. Jadi kita punya di sini, ini jadi 2 sin, ini jadi setengah A, cos setengah A. Lalu per minus, tangan setengah A jadinya adalah minus sin setengah A per cos setengah A. Kalau kita punya bentuk A dibagi dengan B per C, kita boleh tulis jadinya A dikali C per B. Jadi ini boleh kita tulis 2 sin setengah A, cos setengah A, dikali dengan minus cos setengah A. Jadi minusnya tidak masalah ya, minus kali atas atau kali bawah. Lalu ini sin setengah A. sinnya bisa kita bagi karena ini sama persis, sin setengah A, sin setengah A, berarti tinggal 2. Ini jadi minus karena dikali negatif. Lalu cos setengah A sama cos setengah A, berarti jadinya cos kuadrat setengah A. Ini hasilnya. Kalau kita lihat dalam pilihan, min 2 cos kuadrat setengah A atau A per 2, itu adalah pilihan yang E. Setengah A sama A per 2 sama ya. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.